Intro Mengadili, menyatakan eksepsi pedas dukung untuk berkuala tidak dapat ditirman Memberitakan pemeriksaan Pertara Pindana Nomor 203 keadaan Pitsus dari 22.000 PNP terlinggung dilanjutkan Di minggu depan, satu minggu dari sekarang pun, yang akan dihadirkan saksi itu siapa saja? Karena di dalam daftar saksi itu ada beberapa, ada lebih dari 5 atau 6 Dan sesuai pasal 160 ayat 1 Tuhan, yang pertama-tama untuk diperiksa dalam perkara yang sifatnya telah pengaduan Itu adalah yang merasa minggu dikorban Dalam hal ini, Saudara Luhut menjahitkan Apakah jaksa komitmen menghadirkan Luhut satu minggu dari sekarang? Nah itu yang kami sering dalam perkara-perkara serupa Di mana para pejabat ini, majelis, para penguasa ini melapor Mereka mempermainkan persidangan Mereka tidak menghadirkan persidangan Masalah yang saudara yang kedua, yang masalah saksi yang mau diajukan oleh penduduk umum Berapa orang dan siapa saja yang mau diajukan, kan begitu? Nah ini, ini saudara-saudara berkongsi dengan sesuatu latihan Silahkan kalau bisa berumur, kamu menyampaikan apa-apa kepada saudara Kami ingin di... Kami juga gak tahu ini Kami juga gak menguntut supaya siapa saja yang mau diajukan Memang, di dalam keunturan yang didahulukan Itu memang masih korban gitu loh Di dalam bahwa itu kan korban Ya itu kan teknis itu Apakah nanti memungkinkan kediaan beruluan atau bagaimana Semuanya akan dimiksa Kalau tidak selain adil ya Menjadi pengimbangan kami, kan begitu Kami akan mengenangkannya semua Ya, ya akan kami... Ya, silahkan seorang komunikasi yang tidak seluruh Berapa orang, mau diajukan saksi Dan saksi siapa saja yang mau diajukan di sini Ya, kami semuanya berjalan saksi akan menerima Apa yang diajukan? Berjian, berjian yang mulia Kami ingin setidaknya Runtut Umum berkomitmen Menghadirkan saudara-saudara Kepor, Luhun Yang mulia Ini kan pembintaran yang terbaik Bukannya Silahkan seorang yang akhirat Akan mau menyampaikan kepada kami Ya, siapa yang saksikan Kalian itu kan perempuan orang Memanggil korban Bisa komitmen Ya, nah itu Sampai setidak Karena ini kan Kondok-kondok umum yang mungkin Jadi silahkan di mana yang mau diajukan Baik yang mulia Kami ingatkan bahwa Kondok-kondok umum Di sini retoris Ya, tidak akan memanggil Karena di Kuhan sebenarnya Kewajiban untuk menghadirkan saksi itu Jelas ada kewenangan dan bahkan diberikan kekuasaan Dan barang siapa yang telah diperiksa Atau sebagai saksi Dan kemudian masuk dalam dakwaan Itu wajib dihadirkan Dan kita semua akhir ini mencatat Ya, minggu depan Mungkin Belum pasti gitu ya Ini kan yang Ini kan yang Kenapa tadi buat tadi buat Tidak Pak Kan umum Iya kan Jadi tidak ada larangan satupun Yang bisa Kita tidak bisa masuk Gitu Tidak ada Ini kan gedung publik Pak Iya Duduk Pak Kalau masyarakat mau ngurus-ngurus Sesibat-sibat timur Baiknya Lirup aja Pak Selama kita sudah 4 kali sidang Pak Tidak ada satupun kami rusuh Pak Tidak ada satupun Jadi tidak ada alasan Bapak-bapak semua Untuk membatasi kami untuk masuk Sesibat ini Bukan Tar- sebentar Busuan cht 오늘 Tidak Tar- sebentar Sebentar Bukan Bupak Biar Bapak cepat diperiksa Tidak Atasan Tena Udah Tidak Ad afterward Torah Yaitu Tika Kubil Depas Saudara-saudara sehat hari ini, sehat ya. Baik, sidang hari ini kita melanjutkan untuk pemeriksaan saksi yang akan diajukan oleh penuntut umum. Jadi kami penuntut umum telah melayankan surat panggilan saksi kepada saksi Lutut Pancarita pada tanggal 23 Mei 2023 untuk menghadiri persidangan hari ini. Sebenarnya 29 Mei dulu begitu ya. Namun yang bersambutan saksi Lutut Pancarita menyatakan perpohonan maaf karena yang bersambutan saat ini sedang berada di luar negeri untuk melaksanakan tugas ketegaraan mewakili pemeriksaan. Sebagai mana surat yang kami terima atas jawaban daripada surat panggilan kami dan murid. Apakah bisa kami perlihatkan kepada Pancarita? Sungguh dengan adanya surat dari yang bersambutan ya, saksi yang mau diajukan hari ini yaitu saudara Lutut Pancarita yang mau diajukan berhalangan keambil kesuai dengan surat panggilan penuntut umum untuk sidang hari ini secara sudah terima secara sah ya. Yang bersambutan telah menghadirkan permintaan bahwa beliau tidak bisa menghadiri persidangan hari ini karena yang bersambutan, saksi yang bersambutan masih ada di luar negeri. Nah kemudian ada surat dari kuasa hukum saudara cukup dengan patwa memberikan kuasa kepada suatu hukumnya untuk kepada majelis hakim tidak bisa menghadiri persidangan pada hari ini karena saudara Lutut Pancarita masih dalam melaksanakan tugas negara bahwa ada di luar negeri. Sehingga dengan demikian pemulisan terdapat saksi hukum pada hari ini tidak bisa diselenggarakan. Dan tentunya demi kepentingan pemulisan panggilan penuntut umum kami sesuai dengan surat yang mereka boleh berhubung memohon-mohon supaya persidangan ini diulur sesuai dengan surat ini yaitu setelah tanggal 7, yaitu tepatnya tanggal 8, hari ini setengah 8 Juni 2023. Jadi, untungnya... Saudara Lutut Pancarita, gimana? Yang Mulia, kami sudah membaca surat kepentingan dari kuasa hukum dari saksi, bukan dari jaksa untuk usulan tanggal 8. Nah, jadi itu bukan usulan dari jaksa menurut saya dan ini adalah kuasa penuh dari majelis hakim untuk menentukan waktunya, bukan saat. Karena kesediaan dari dia, kami ingin Yang Mulia menunjukkan independensi kehormatan pengadilan ini untuk menentukan sesuai dengan jemaah kesidangan. Oke, kalau memang harus hari Senin, bukan menentukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, tanggal berapa yang dia inginkan. Saya ulang. Ini intinya Pak, sudah saya sampaikan, intinya hari ini tidak bisa mengadil persidangan karena masih di luar negeri dan misalnya tengah galapan. Jadi, ini banyak Pak, surat. Jadi, kami tidak intinya seperti itu. Ini juga saya ingin menolong majelis juga supaya kita sama-sama terindukasi. Ini keluar negerinya kemana? Terus tugas negaranya apa? Saya juga punya tugas negara, Pak. Tapi saya datang ke sini. Menjadi saksi juga tugas negara. Itu kewajiban baru ke negara. Apalagi pelaporan atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan. Ya kan? Jadi, orang kali Pak jelis bisa menginformasikan kepada saya setidak-tidaknya surat itu. Keluar negerinya kemana? Tolaka sekali ke tulang-tulang. Terus, tugas negaranya itu apa dan ngapain? Bikin apa? Ya baik, ini sesuai kekayaannya tentang di luar negerinya di mana. Di sini memang tidak disebutkan ya. Nah, karena... Saudara, saudara. Tolong penghujung supaya menjatuhkan timen persidangan ini. Kalau saudara tidak mau... Apa? Saudara tidak bisa. Harus rehat-rehat seperti itu. Jadi, di sini disebutkan oleh wasa hukum. Selanjutnya, klien kami sudah berada di luar negeri untuk melesak tugas karena kami mewakili pemerintah Republik Indonesia. Jadi, kami tidak bisa menjelaskan di luar negeri itu di mana. Jadi, ya sesuai dengan surat ya. Tidak ada di Indonesia itu saja. Apapun panggal yang kami terima tapi harus ada bukti, karena ini bukan sidang keurahan tapi pengadilan yang terhormat. Di dalam surat tersebut kami membaca, Pak Luluh tidak bisa hadir karena tugas kenegaraan mewakili pemerintah Republik Indonesia. Tapi tidak ada bukti di dalam surat tersebut tugas kenegaraan apa, mewakili siapa, kemana, dan apakah benar itu hanya surat dari kuasa hukum, bukan surat dari pemerintah Republik Indonesia siapa pun dia. Jadi, kami akan menerima apapun argumen atau pilihan tanggal dari yang mulia, asal ada buktinya. Dan yang lebih lagi, kedua, ini kan persidangan individual yang mulia. Karena di dalam Pusat MK sudah dikatakan bahwa untuk pasal-pasal pencemaran apa baik bukan untuk pejabat, untuk individu. Karena itu, para pengadu pelapor di persidangan seperti ini harus diperlakukan sebagai individu. Kalau dia meminta diri diperlakukan sebagai pejabat, maka tidak ada kasus. Karena ini kasus pejabat. Pejabat menurut Pusat MK tidak bisa menggunakan masalah ini. Terima kasih. Pusat MK! 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 partisan Pusat MK! Pusat MK! Pusat MK! Saya sangat kecewa. Karena, ia yang dari awal, sudah merugikan kebebasan berekspresi kita hari ini. Menciptakan rasa takut. Tapi, kita tidak akan pernah bungka! Kita harus berada di bawah awal! Kita harus melawan! jangan berapa abuk dengan jangan diam jangan diam hidup karbon jangan diam hidup buruk hidup perkemerja hidup perkembangan terima kasih semua berlebur terima kasih Pasmi terima kasih Pak Kulitaya dan terima kasih kita akan datang tanggal 8 Juni sesuai dengan keinginan dari Luhut, Luhut harus datang buktikan kalau memang dia adalah uang ke negara dan jangan bawa-bawa presiden dia sebagai pejabat kumis terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi di tanggal 8 Juni